Tidak! 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 Pop Gengs, siapa nih di antara kamu yang tiap tahun nungguin momen kocak lomba 17 Agustusan? Nih, sudah aku kumpulin buat kamu nih deretan lomba Agustusan Corp. Di video pertama datang dari pertandingan makan kerupuk yang dijamin bikin kamu senyum lebar. Lihat deh, aksi dua bapak-bapak yang sedang berjuang di lomba makan kerupuk. Tapi tunggu dulu, ada yang beda nih. Perhatiin deh, bapak yang pakai kupluk hijau itu ketika lomba sedang seru-serunya, dia tiba-tiba mengeluarkan bungkusan dari kantongnya. Eh, ternyata dia pengen makan nasi sambil makan kerupuk. Memang kalah belakangan, yang penting kenyang. Iya kan, mas? Salah satu lomba terseru nih adalah lomba pukul air. Iya, 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 iya. Ini udah pasti jadi lomba kesukaan bocil-bocil kecil sih. Karena mereka bisa main air dan abasa-basaan. Juga ada lomba makan kerupuk, tapi yang ini unik kali ini dia. Kakinya diikat lho. Kira-kira gimana ya rasanya? Emang susah sih. Tapi yang penting kan acara tetap meriah. Gak kalah kocak lomba gigit koin yang tertancap di jeruk Bali dan dilumuri kecap. Eh, ternyata gigi salah satunya malah goyang-goyang. Hampir copot malah. Ya, iya, gak masalah, dek. Yang penting, kamu udah memeriahkan kemeriahan Indonesia dengan penuh semangat. Salah satu lomba yang wajib ada dari dulu tapi susah-susah gampang adalah lomba memasukkan paku ke dalam botol. Iya gak sih? Aku aja selalu kalah kalau ikutan lomba ini. Tapi liat adik ini nih, kok gampang banget dia masukinnya? Hmm, mungkin karena tali rafianya pendek kali ya. Tapi tetep aja sih butuh skill dan konsentrasi penuh biar pakunya bisa masuk. Buktinya, doi paling cepet masuknya. Eheh. Ayo Ajam! Ayo Ajam! Ayo Ajam! Aaaaah Ajam! Aaaaah! Ini adalah bukti kalau Indonesia itu orang-orangnya pada kreatif. Bisa-bisanya ya, lomba lari estafet dikasih varian lomba pasang celana. Tapi justru itu yang bikin seru kan? Mana mukanya si adik ini serius banget lagi? Santai aja dong. Padahal para penonton udah bengek, liat gerakannya pas mau berdiri. Tim panitia olimpi, ada bisa kali ya. Masukin lomba ini jadi cabang olahraga. Seru ih! Gak kalah kocak, adik-adik yang ikutan lomba makan biskuit dari dahi. Wow! Kalau ini sih, masuk kategori hard. Soalnya biskuitnya diletakkan di dahi dengan kepala menengadah ke atas. Tugas mereka itu adalah membuat biskuit ini mendekat ke mulut tanpa bantuan tangan. Hanya dengan menggerak-gerakan lidah dan memonyong-monyongkan mulut serta menggerak-gerakan wajah. Ekspresinya pada kocak-kocak sih. Mulai dari yang menggerakkan lidah sampai mata yang cuma berkedip-kedip dan mendelik. Next, ada lomba menghindari plastik berisi air yang awalnya diusili nama panitia dulu nih. Duh, Pak Wasit. Gak takut ku alat apa nge-prank emak-emak. Ia! 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 Tapi, ibu hijab coklat ini yang bikin keagum sih. Kayaknya doi udah punya Indra Brukman. Eh, Indra ke-enam. Alhasil doi menang deh. Yeay! Mama ini juga seru nih. Ikutan lomba memasukkan sedotan ke dalam botol pakai bibir. Semangat banget ya sampai manyun-manyun kayak gini. Aku nontonnya juga jadi ikutan manyun-manyun nih, bu. Tapi yang paling kocak ya, walaupun diulang-ulang sih video lomba tiup lilin pakai stoking ini sih. Aduh, Mak. Mana udah semangat 45 lagi tiupnya. Tapi, dikala gercep sama yang lain sih. Eh, tapi kalau ikut lomba ini, stokingnya dipakai berulang gak sih? Atau para pesertanya dapat satu stoking? Versi bocilnya juga kocak nih. Walaupun agak beda konsep ya. Dari yang awalnya pada manis-manis. Eh, auto kacau pas mulai lombanya woy. Apalagi yang baju hitam ini nih. Selanjutnya ada lomba mengaitkan bakul nih Keliatannya sih agak susah Tapi aku yakin Kamu malah salvok Iya kan, iya kan Oh my god Gak kalah bikin salvok nih Lomba oper terong Soalnya harus dijepit pake paha Gak boleh pake tangan Harus dijepit biar makin seru ya Versi bapak-bapaknya juga ada nih Aduh, aduh, aduh Masih mau yang bikin kamu salvok? Nih, ada lomba pecahin balon yang sempat viral tuh Walaupun banyak yang gak suka ya Soalnya dianggap kurang mendidik Mana banyak anak-anak yang nonton Menurut kamu gimana, Pop Gengs? Sekarang coba deh perhatiin Emak-emak yang ikut lomba balap baskom ini Apalagi yang di tengah itu tuh Buset, semangat amat, Mak Terus kalo ini lomba apa sih namanya? Ada yang tau gak sih, Pop Gengs? Kalo pengen liat siapa yang paling kreatif? Nih, ada lomba estafet sendal Dengan berbagai strategi yang berbeda-beda Mana nih menurut kamu yang paling efektif? Sampai jumpa di video selanjutnya